Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Badan أنزل السakinة في أمور المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيماني أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريق له Wa ashad anna Muhammad anruhu wa rasul la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiya kareem Sayyidina wa nabiya wa habibina wa shafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qurra ta'birina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabihu ila yawmul kiyama Subhanaka la almalana illa ma'alamtana innaka antal ulimul hakim Rabbana aatina min lamunka rahmatan wa ayyidlana min amrina rashadah Rabbis rahri sadri wa yasri amri wa hlul uqdatan milisani yabqahu qawli Yabqahu qawli Summa Allahumma tahhalayna hikmataka wansur alayna Min khazadini birahmatika ya ar'an al-ra'imin Amin Amin La hawla Wa la quwwata illa Billahi maliyum Ibu-ibu para pengurus Majlis Tahlim Musjid Bustanul Abidin Yang sama-sama Kita hormati Mari kita iri doa untuk mereka Karena bagaimanapun Mereka sangat-sangat Sementiasa mencerahkan pikirannya bagaimana Majlis Tahlim ini Sementiasa semakin semarak Da'wahnya Doa kita semoga Allah Sehatkan selalu Dan diafiatkan Dikernakan rezeki yang berlimpah Halal lagi berapa Warganya semakin sakin Nahmawaddah warahmah Putra putrinya Menantri tutunya Soleh dan solehah Dan juga Yang sangat-sangat saya hormati Saya membiarkan Para orang-orang tua saya Dan seluruh jama'ah Dan pada Majlis ini Yang sudah berhadir Maupun yang bakal berhadir Juga saya iri ini dengan doa yang sama Makan mudah-mudahan Semuanya kita nanti adalah Ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu yang sehormati Dan mengundiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pastinya kita sadar Bahwa Kita hadir di sini Adalah berkah Izin dan Dibari dengan Berbagai macam Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Wajar sekali Kita senantiasa Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan senantiasa Memperbanyak Lafaz tahmid Yakni Alhamdulillah 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 Dan Kita yakini Bahwa memang Benar-benar Apa yang ada Pada kita Saat ini Merupakan Anugerah Allah Dan Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan mari kita Pergunakan Nikmat-nikmat Yang Allah Anugerahkan itu Sebagai serana Untuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Pun juga Telah memberikan Informasi Bahwa Keberadaan kita Hidup di dunia ini Adalah Tidak lain Tidak bukan Untuk ibadah Sebagaimana Firmannya Tidak Keciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk ibadah Apakah Ibadah Yang Mahdah Yang Pokok Yang Wajib Maupun Ibadah Yang Gharu Mahdah Nah Dikala kita Memang Pergunakan Nikmat-nikmat Yang Allah Berikan Itu Sebagai Serana Untuk Ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah Allah Akan Menilai Kepada kita Sebagai orang Yang bersyukur Dan Yakinlah Janji Allah Dikala kita Sudah Dinilainya Dikelompokkannya Kepada Ambanya Yang Bersyukur Tambahan Tambahan Nikmat Pasti Diberikan Kepada Kita Nah Yang Perlu Kita Syukuri Yang Sangat Sangat Perlu Kita Syukuri Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Tambahan Tambahan Terus Adalah Nikmat Apa Nikmat Iman Karena Sekarang Inilah Berbagai Macam Upaya Mereka Untuk Melemahkan Keimanan Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dikala Iman Kita Lemah Semakin Lemah Pula Semakin Tumbuh Rasa Lemah Pada Tubuh Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Dikala Iman Kita Semakin Kokoh Tubuh Yang Lemah Akan Menjadi Kuat Sejubu Ya Dengan Usia Yang Sudah Mungkin Ada Yang 70 80 Ya Menima 60 Suatu Hal yang Sudah Banyak Kelemahannya Tapi Imannya Kokoh Mantap Karena dia Selalu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan Nikmat Yang Jauh Terasa Dekat Betul Wajah Ya Yang Jauh Sana Terasa Dekat Jalan Kaki Gak Gak Ada Yang Hantar Jalan Kaki Tambah Lagi Imannya Percaya Imannya Kokoh Setiap Langkah Menuju Ibadah Tempat Ibadah Masjid Yang Disana Akan Maksanakan Ter Itu Solat Baik Solat Sunat Maupun Solat Fadu Ditambah Disana Ada Majis Ilmu Nilainya Sangat Besar Nah Itu Yang Membuatnya Semangat Tadi Karena Imannya Seperti Itu Percaya Dia Menjadi Kuat Gak Ada Yang Nganter Apa-apa Jalan Kaki Tapi Kalau Imannya Yang Lemah Dekat Pun Sebelah Rumah Pun Tak Datang Itu Jangankan Ya Mohon Maaf Jangankan Nantinya Kalau Dia Sudah Berada Disitu Disodorkan Kota Berbagai Macam Kota Infak Ada Infak Masjid Ada Infak Ini Ada Infak Anak Yatim Dibayar Pun Dia Tidak Mau Datang Jangankan Dia Membayar Hadir Disitu Membayar Artinya Mohon Maaf Jangan Nanti Mengeluarkan Infak Sebagai Tadi Ya Dibayar Pun Dia Tak Mau Datang Kenapa Karena Imannya Yang Yang Lemah Kalau Untuk Ibadah Kepada Allah Tapi Kalau Untuk Maksiat Kepada Allah Membayar Pun Dia Mau Nah Itulah Jadi Kita Sangat Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Nikman Iman Yang Masih Allah Tanamkan Di Dada Kita Masing Masing Dan Ya Kita Akui Nikman Iman Itu Sangat Sangat Mahal Dan Mari Kita Pergunakan Seberkas Iman Yang Allah Tanamkan Itu Sebagai Serana Untuk Ibadah Kepada Allah Sehingga Iman Kita Semakin Bertambah Kuat Selagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Peluang Bagi Kita Untuk Bisa Mensyukuri Iman Dengan Kita Berikan Dengan Melakukan Amal Amalan Kebajikan Kebajikan Amal Amal Salih Mari Kita Lakukan Itu Mudah Mudahan Dengan Itu Iman Kita Semakin Kuat Ibadah Kita Semakin Baik Dan Semakin Banyak Nanti Semakin Berimbangannya Dada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Selawat Berangkaikan Salam Terus Kita Senjungkan Kita Hadiahkan Kepada Ruh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Serta Ahli Keluarga Dan Para Sahabat Sahabat Mudah Mudahan Dengan Kita Memperbanyak Selawat Sebagaimana Selalu Saya Sampaikan Dalam Berbagai Kesempatan Untuk Memotivasi Kita Bajir Banyak Berselawat Apakah Selawat Disebut Dengan Selawat Ibrahim Yang Selalu Kita Lapaskan Kita Baca Sebagai Rukun Daripada Rukun Sholeh Itu Sendiri Maupun Selawat Selawat Yang Lain Yang Dikembangkan Diajarkan Oleh Para Ulama Ada Selawat Hajar Ada Selawat Nariah Ada Selawat Tatiuh Yang Baca Oleh Ibu Yang Terakhir Selawat Untuk Mengobati Hati Tibil Kulub Maupun Selawat Mungkin Selawat Badar Sebagainya Yang Kesemuanya Insyaallah Selawat Itu Menunjukkan Masih Adanya Rasa Cinta Kita Dan Kita Memang Merindukan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Itu nanti Akan Bermuara Kepada Kita Adalah Orang-orang Yang Mau Menjadikan Warisannya Berupa Al-Quran Al-Karim Dan Hadisnya Atau Sunnahnya Sebagai Pendauman Hidup Kita Untuk Apa? Untuk Kita Terhindar Daripada Berbagai Macam Kesesatan Kesesatan Baik Kesesatan Dalam Berpikir Ya Karena Sekarang Ini Banyak Juga Nuansanya Ya Sesat Dalam Berpikir Ya Sehingga Dikembangkannya Dengan Sesat Dalam Ucapannya Berkembang Berkembang Lagi Sesat Dengan Perbuatannya Pikiran Tadi Itu Apa? Dikala Tadi Itu Mungkin Pikirannya Tidak Sejalan Dengan Pikiran Dia Orang Itu Salah Yang Salah Harus Dibenarkan Menurutnya Cara Pembenarannya Harus Melalui Hukuman Hukuman Itu Baru Ada Apabila Melalui Adanya Penuntutan Nah Dilakukanlah Penuntutan Padahal Ulama Itu Yang Menjawab Pertanyaan Yang Dilontarkan Dalam Pengajian Lalu Ulama Itu Dengan Ilmunya Menjelaskan Pertanyaan Itu Ya Lalu Pemikirannya Tadi Yang Salah Tadi Sesat Itu Ini Ulama Mengembangkan Ini Ulama Ini Ustaz Ini Ya Menyebarkan Kebencian Tidak Toleran Sebagainya Nah Supaya Bagaimana Tidak Belanjut Pikirannya Ulama Seperti itu Nah Lalu Diadakan Ya Pengaduan Dan Penuntutan Tadi Seperti itu Pertindakan Salah Lagi Dan Endingnya Itu Tidak Salah Ya Ponisnya Juga Salah Sebagainya Padahal Tugas Ulama Itu Menyampaikan Menuruskan Tapi Kalau sudah Tadi itu Tidak Menjadikan Al-Quran Itu Sebagai Podoman Dan Hadis Nabi Sebagai Podoman Dalam Berbagai Aspek Kehidupannya Akhirnya Berpikiran Yang sesat Mengatakan Yang sesat Dan Berbuat Yang sesat Mengatakan Ulama Ya Menghasul Nah Seperti itu Yang terjadi Ini Ucapannya Tindakannya Terus Diadukan Ulama Mungkin Ibu Juga Saya Yakin Walaupun Tidak Semua Yang Hadir Disini Tapi Ada Sebagian Masih Menjadikan Ya HP Android Ini Sebagai Yang Sudah Suatu Yang Mungkin Diperlukan Ya Bukan Hanya Untuk Ya Menyenangkan Pelempiasan Napsu Atau Sebagainya Melakukan Hal-hal Yang Perbuatan Yang Sia-sia Tapi Juga Ini Terserah Kepada Kita Sama Juga Dengan Fungsinya HP Ini Bu Dengan Pisau Pisau Yang Ada Di Rumah Kita Gunting Yang Ada Di Rumah Kita Itu Bu Ini Juga Sama Fungsinya Kalau Pisau Dan Gunting Itu Digunakan Sebagaimana Mestinya Gunting Untuk Memotong Kain Untuk Kertas Untuk Apa Ya Pisau Untuk Memotong Ikan Untuk Motong Ayam Untuk Semuanya Insya Digunakan Untuk Membunuh Orang Ya Saya Dapat Informasi Juga Melalui Ini Ada Seorang Remaja Putra Eh Remaja Putri Di Suatu Daerah Membunuh Kawannya Satu Tempat Tidur Satu Kamar Satu Kos Dengan Gunting Ini Gunting Gunting Gunanya Untuk Memotong Pakaian Untuk Menggunakan Seperti itu Yang Untuk Baik Baik Tapi Bisa Beralih Kepada Menghilangkan Nyawa Seseorang Itu Tergantung Siapa Yang Menggunakan Gunting Itu Belum Lagi Yang Lainnya Pisau Dan Parang Parang Ada Seorang Anak Menggunakan Parang Yang Tadi Untuk Menebas Untuk Memotong Ditebaskan Kepada Orang Tuanya Leher Orang Tuanya Ditebaskan Kepada Leher Suaminya Ditebaskan Kepada Leher Istrinya Ya Macam Matur Seperti itu Nah Begitu Juga HP Android Ini Bukan Dia yang Salah Tapi Siapa Yang Menggunakan Untuk Melihat Hal-hal Yang Tidak Baik Untuk Untuk Menghibah Untuk Memfitnah Sebagainya Untuk Menebarkan Berita-berita Yang Bohong Itulah Kejahatan Dia Terima Tapi Dikalah Tadi HP Ini Digunakan Untuk Dakwah Ya Sebagaimana Yang saya Lakukan Lihat Kalau ada Kiriman Kauan Kiriman Ataupun Saya cari Ada hal-hal Dakwah Yang perlu Saya Sampaikan Kepada Umat Karena Memang Kondisi Seperti Ini Ya Perkuensi Dakwah Saya Jauh Menurun Ya Sebelum Sebelum Ini Dakwah Saya Minimal Satu Hari Dua Bahkan Dikalah Mendekati Hari-hari Penting Itu Bila Sampai Empat Lima Satu Hari Puang Saya Berdakwah Kepada Umat Menyampaikan Mengajak Umat Kepada Kebaikan Tapi Dengan Kondisi Seperti Ini Ya Bahkan Terkadang Seminggu Cuma Dua Kali Bayangkan Itu Sementara Gairah Dakwah Itu Masih Ini Bagaimana Bagaimana Supaya Bisa Saya Tetap Berdawan Saya Kirim Hal-hal Yang Baik Ada Kiriman Ada Saya Dapatkan Kiriman Ini Yang Baik Perlu Diketahui Oleh Muslimat Bagaimana Dia Menjadi Seorang Istri Yang Menjadi Ahli Syurganya Allah Subhanallah Wa Ta'ala Kalau Memang Ada Disitu Ada Dalam Grup Saya Sampaikan Di Grup Bagaimana Diatul Betul Nanti Bisa Menjadi Imam Juga Menjadi Imam Di Surga Membawa Anak Anak Istrinya Keluarganya Ke Surga Ini Saya Kirim Kalau Ada Melalui Peribadi Kalau Grup Saya Grup Seperti Itu Tapi Kalau Bisa Mencari Tapi Alhamdulillah Saya Tidak Perlu Tahu Bagaimana Mencari Informasi Dapatkan Hal-hal Yang Tidak Baik Terkadang Tidak Diminta Keluar Juga Bagaimana Kita Meng-Cover Nanti Seperti Itu Sekali Lagi Kita Perbanyak Lewat Memperbanyak Selawat Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Karena Dalam Selawat Itu Banyak Sekali Fadilah Keutamaan Sebagaimana Selalu Ibu Telah Dengarkan Dari Penjara Mubali Mubalirah Ustaz Ustazah Yang Mungkin Ternah Dihadirkan Di Majus Yang Lain Betapa Besar Utamaan Daripada Selawat Itu Di Antaranya Adalah Sekali Kita Berselawat Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Sepuluh Kali Allah Membalasi Selawat Kepada Kita Satu Daripada Selawat Kepada Kita Yang Berselawat Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Sekali Itu Sepuluh Dosa-dosa Kita Dihapuskan Diampunkan Allah Sementara Kita Adalah Manusia Manusia Itu Kata Dasarnya Nasihat Nasihatnya Lupa Selalu Lupa Dengan Lupa Itu Kita Selalu Mungkin Melakukan Hal Yang Salah Dan Salah Itu Berimbas Kepada Dosa Dan Dosa Itu Menghalang Kita Untuk Masuk Syurga Sementara Kita Tidak Ingin Sejenak Pun Disinggahkan Kenerak Keneraka Ya Allah Subhanahu Wa ta'ala Memang Kita Bukanlah Orang Yang Layak Untuk Menjadi Ahli Surga Tapi Ketidak Mampuan Ulama Ulama Pun Minta Kepada Allah Dalam Tangisannya Di Tengah Malam Setelah Dia Nundukkan Kepala Dan Sujud Ke Lantai Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia Sampaikan Keluhannya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ilahi Lestulil Firdaus Ahla Anala Aku Alal Nari Jahi Fahabli Tawbati Fahfir Zunubi Fa Innahu Layaw Fir Zunuba Illa Hanta Tuhan Aku Bukanlah Orang Yang Layak Menjadi Ahli Surgamu Tapi Aku Orang Yang Tak Mampu Merasakan Siksa Merakamu Oleh Kena Itu Tuhan Ya Rab Berilah Ampunan Kepadaku Terimalah Taubatku Sungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat Belagi Maha Pengampun Bagi Hamba Hamba Ini Ini Juga Kita Lakukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Salah Satunya Juga Ya Adalah Lewat Kita Memperbanyak Selawat Mudah Mudahan Dengan Demikian Nantinya Kita Diakui Sebagai Umat Nabi Muhammad Dan Nanti Akan Diberikan Syafaat Amin Ini Ibu Yang Saya Hormati Dan Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Saya Kiranya Dapat Menebak Tadi Ya Harapan Ibu Salah Satu Ibu Yang Membaca Al-Quran Disini Tema Kita Hari Ini Membicarakan Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Terjadi Di Bulan Ini Ini Bulan Apa Ya Kalau Bulan Ya Miladiah Katanya Namanya Bulan Februari Ya Tapi Dikala Bulan Kom Apa Komariah Ya Yaitu Bulan Rajab Dan Bulan Rajab Ini Salah Satu Juga Ya Dianjilkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Untung Perbanyak Doa Apa Doa Yang Dijakan Rasulullah Kepada Kita Di Bulan Rajab Ini Ibu Allahumma Bariklana Buka 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 Itu Doa Makan Allahumma Bariklana Fis Shahrir Rajab Was Sa'bal Wabal Lirna Ila Ramadhan Itu Doa Yang Langsung Diajakan Rasulullah Kepada Sahabat Tentunya Untuk Kita Ya Allah Berkahi Kami Di Bulan Rajab Dan Di Bulan Sahban Yang Mendatang Sampaikan Umur Kami Dengan Bulan Ramadhan Kenapa Bulan Rajab Ini Disebut Dengan Bulan Barak Tadi Karena Salah Satunya Juga Adalah Ada Sosok Hamba Allah Kekasih Allah Yang Pada Suatu Malam Negeri Itu Sudah Diberkahi Allah S.W.T Karena Sudah Diberkahi Tadi Itu Dia Diperjalankan Sehingga Perjalanannya Menjadi Suatu Hal Yang Luar Biasa Apa Nama Perjalanan Isra' Walmiah Isra' Walmih Terjadi Di Bulan Rajab Di Hujungnya Yaitu Tanggal 27 Rajab Sahab Ini Pada Tanggal Berapa Ibu Hari ini Sudah Masuk Pada Tanggal Kalau Tidak Salah 20 Rajab Tepatnya Nanti 28 28 Bebua Hari Nanti Tanggal 27 Rajab Ya Seperti Itulah Terkadang Negeri Kita Berbeda Payah Kita Terkadang Menempatinya Karena Bagian Di Kala Giliran Kita Raya Hari Raya Kita Digeser Ya Bu Digeser Ya Seharusnya Hari ini Tapi Besok Sudah Berapa Kali Terjadi Seperti Itu Jadi Itu Sudah Membuat Kekacauan Sedikit Seperti Nah Pada Tanggal 27 Rajab Itu Tadi Terjadi Yang Tadi Itu Ya Pada Malam Hari Itu Di Daerah Itu Wilayah Itu Di Negeri Itu Allah Berkahi Ya Untuk Apa Untuk Bisa Tadi Itu Ya Seorang Hambanya Melakukan Perjalan Yang Luar Biasa Dengan Keberkahan Itu Waktu Yang Jauh Ya Daerah Yang Jauh Menjadi Suatu Hal Yang Dekat Perjalanan Yang Lama Menjadi Singkat Yaitu Perjalanan Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Haram Itu Letaknya Di Kota Mekah Yang Saat Ini Ibu Kota Daripada Saudi Arab Arab Yang Berada Di Negara Saudi Arab Mekah Sementara Aqsa Berada Di Negara Palestina Ya Nah Pada Masa Masa itu Perjalanan Dari Mekah Ke Palestina Itu Kenasan Itu Ada Dua Atau Tiga Kenderaan Yang Bisa Dipergunakan Untuk Melakukan Perjalanan Itu Yaitu Perjalanan Darat Dari Mekah Ke Madinah Masjid Aqsa Itu Kalau Tidak Naik Kuda Naik Ontah Kalau Tidak Naik Ontah Naik Himal Pedai Ontah Apa Atau Mungkin Yang lazimnya Juga Mungkin Kalau Itu Jarang Juga Dipergunakan Yaitu Gajah Ya Nah Yang Selalunya Digunakan Alak Kenderaan Tentu Kuda Kuda Memang Punya Tenaga Yang Kuat Tapi Tidak Tahan Lama Melakukan Perjalanan Ya Tidak Tahan Lama Melakukan Perjalanan Yang Begitu Jauh Ya Yang Kedua Ontah Ontah Memang Tidak Jalannya Tidak Selalu Laju Tapi Ketahanan Untuk Mengisir Perjalanan Yang Melintasi Ya Padang Pasir Yang Begitu Ekstrim Ya Kuacan Yang Panas Sebagainya Kemudian Ya Himar Ataupun Keledai Yang Biasanya Juga Adalah Sebagai Ya Untuk Membawa Barang Bawaan Sebagian Nah Itu Kalau Di Perjalanan Itu Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah Itu Tidak Kurang Memakan Waktu Dua Bulan Ya Dua Bulan Tapi Karena Hari Itu Saat Itu Allah Berkahi Maka Perjalanannya Bahkan Bukan Hanya Dari Mekah Ke Ya Dari Masjid Haram Ke Masjid Aqsa Dari Mekah Ke Manantik Palestina Itu Bahkan Rasulullah Ya Diperjalankan Juga Ke Alkasa Untuk Bertemu Langsung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Memakan Waktu Seperti Apa Dua Pertiga Malam Karena Itulah Keberkahannya Oleh karena Itu Ya Yang disebut Dengan Masjid Arab Rasulullah 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 Dari Masjid Aqsa Sudah Diberkahi Saat Sebagaimana Ayat Yang tadi Dilantungkan Oleh Kita Yaitu Dalam Surah Al-Isra Atau Bani Israel Ya Yang Berbunyi Subhanallah Yang telah Memperjalankan Jadi Dari Arti Ini Rasulullah Itu Berjalan Bukan Kehendaknya Tapi Dia Diperjalan Diperjalankan Kalau Tadi Sudah Diperjalankan Terkadang Terjadi Suatu Hal Yang Tidak Diterima Oleh Akal Dan Pikiran Ya Bisa Saja Kira Kira Masuk Akal Enggak Ya Jangan Jaman Sekarang Ini Semun Itu Bisa Pulang Balik Dari Dume Ke Jakarta Dalam Waktu Yang Singkat Dalam Waktu Setengah Hari Mungkin Bu Logikanya Semun Bisa Enggak Pulang Balik Ke Jakarta Dalam Setengah Hari Atau Satu Hari Logika Kita Bicara Pasti Tidak Kalau Dia Berjalan Sendiri Tengoklah Bagaimana Lambatnya Semun Itu Jalan Apalagi Dia Beriringan Karena Kalau Beriringan Tadi Jumpa Teman Berhenti Sebentar Entah Ciuman Entah Saya Tahu Bahasanya Itu Berhenti Mereka Tak Salaman Baru Jalan Lagi Logikanya Enggak Mungkin Semun Itu Bisa Pulang Balik Dari Dume Ke Jakarta Dalam Satu Dia Jalan Sendiri Sendiri Tapi Kalau Dia Diperjalankan Bisa Diperjalankan Oleh Yang Pemilik Baju Yang Pemilik Baju Itu Generalmen Apa JM Kepala Pertamina Di Dumai Dia Dipanggil Oleh Kepala Pertamina Lagi Siapa Mungkin Direksinya Apa Mungkin Sebagainya Yang Sama Yang Mungkin Ahok Sebagainya Dipanggil Kesana Untuk Ketemu Di Suatu Tempat Jakarta Eh Leng Rupanya Semudah Ada Di Kantong Kemarin Dia Makan Gula Ada 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 Bombon Atau Gula Gula Di Kantong Semudah Mengisap Ini Terbawa Di bawahnya Jeket Baju Ke Jakarta Karena Suatu hal Balik lagi Satu hari Ini Akhirnya Semudnya Bulat Balik Dari Dume Ke Jakarta Seperti Itu Diperjalankan Terlebih Nah Begitu Juga Dengan Kisah Islam Logika Kita Tidak Terima Sampai Sekarang Bagaimana Kecanggihan Alat Transformasi Sekarang Ini Tidak Tidak Akan Bisa Juga Meresap Menerima Kejadian Yang Terjadi Pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yaitu Berjalan Di Malam Hari Kalau Sekarang Ini Malam Hari Memang Ya Walaupun Sekarang Ini Banyak Di Wilayah Di Daerah Dumai Ini Masih Gelap Bahkan Sudah Gelap Menjadi Gelap Nah Kalau Masih Kalimat Masih Itu Belum Tersentuh Penerangan Kalau Menjadi Gelap Pernah Terang Tapi Sekarang Gelap Padahal Walaupun Itu Saya Yakin Padahal Setiap Kita Dituntut Setiap Rumah Tanggan Yang Pake Penerangan Dari PNN Itu Dipungut Bayaran Saya Tahu Berapa Pastinya Satu Bulan Di Kilometer Itu Dipungut Untuk Penerangan Kota Dumai Ini Saya Tidak Paham Tapi Masih Ada Itu Tuntutan Pungutan Itu Tapi Di Zaman Kalasik Dulu Memang Tidak Ada Penerangan Gelap Gulita Kalau Malam Itu Sudah Gelap Gulita Ditambah Lagi Dengan Keadaan Seperti Itu Logika Tidak Terima Perjalan Dari Masjid Haram Ke Masjid Aksar Yang Dilakukan Rasulullah Muhammad Apalagi Menjumpai Allah Untuk Mengambil Suatu Oleh-oleh Yang Sangat Berharga Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuknya Untuk kita Yaitu Ibadah Solat Yang Lima Waktu Sehari Semalam Terlepas Daripada Persesian Pendapat Bahwa Awalnya Solat Itu Di 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 Perintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dilaksanakan Oleh Rasulullah Dan Kepada Kita Umat Yaitu Lima Waktu Lima Yang Akhirnya Yang kita Lakukan Hanya Lima Waktu Nah Sekarang Yang Begitu Alat Yang Canggih Pun Belum Mampu Kiranya Dari Mekah Itu Ke Palestina Itu Dengan Mengenai Kenderaan Yang Sekarang Ini Mungkin Super Cepat Adalah Namanya Jet Kecepatannya Melebihi Daripada Kecepatan Suara Kenderaan Itu Juga Belum Mampu Tadi Itu Dalam Perjalanan Begitu Jauh Itu Mencapai Tadi Itu Yang Pernah Dilakukan Rasulullah Muhammad Tapi Yang Berbicara Di sini Kejadian Ini Yang Menerima Ini Bukanlah Logika Terjadinya Perjalanan Rasulullah Sallallahu Isra Dan Mi'rat Kau Sudatul Muntaha Bertemu Langsung Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Iman Tapi Kalau Iman Yang Berbicara Apa Yang Selalu Kita Baca Surah Apa Yang Selalu Kita Baca Menerima Seminggu Sekali Surah Yasin Ya Bu Ya Masih Seminggu Sekali Minimal Baca Surah Yasin Pada Malam Jum'at Atau Pada Saat San Ada Keluarga Kita Terdangga Kita Jemaah Kita Yang Meninggal Dunia Betul Ya Tapi Mari Kita Tambah Ibu Kita Bukan Hanya Baca Yasin Saja Setiap Malam Jum'at Tapi Yang Paling Perlu Kita Jaman Jaman Keadaan Sekarang Ini Membaca Surah Yang Fadillah Juga Sangat Kita Butuhkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Selama Satu Selalu Membaca Surah Yasin Itu Banyak Diantara Kita Buku Yasin Ini Dipegang Saja Kenapa Dipegang Bukan Dia Membaca Tapi Kena Sudah Hafal Kenapa Dia Hafal Kena Selalu Dibaca Tapi Masih Banyak Kita Temui Diajak Membaca Surah Tapi Nyangkut Satu Jam Belum Selesai Kenapa Kena Tidak Dibiasakan Jadi Kita Biasakan Habis Kita Usahakan Baca Surah Kahfi Awalnya Ya Habis Maghrib Mal Jum'at Itu Kita Baca Surah Kahfi Awalnya Insyaallah Menjelang Isa Kalaupun Belum Selesai Nanti Kita Sambung Lagi Nanti Setelah Isa Pulang Abis Surah Isa Kita Baca Sambung Lagi Abis Insyaallah Nyambung Baca Surah Yasin Tidak Pakai Lama Karena Sudah Lanc Nah Jadi Ini Di dalam Al-Quran Tadi Seperti itu Yang kita Baca Tentu Iman Kalau Iman Apapun Yang dilakukan Oleh Allah Itu Tidak Ada Yang Menghalangi Dalam Surah Yang selalu Kita Baca Tentu Yang Banyak Diancara Kita Sudah Hapal Apa Dalam Surah Akhirnya Surah Akhir Untuk Firman Allah Sana Apabila Allah Berkehanda Tidak Memperjalankan Handanya Dari Masjid Haram Ke Masjid Aksa Yang Begitu Jauh Yang Makan Waktu Yang Lama Tapi Akhirnya Singkat Bahkan Tidak Mungkin Manusia Bisa Menembus Langit Tapi Allah Berkehanda Kun Kata Allah Maka Kayakun Itu Iman Yang Oh Kecil Sama Allah Buktinya Apa Kecil Kita Dulu Kecil Dua Jari Kelapak Kaki Kita Sekarang Badan Kita Besar Ya Coba Hitung Berapa Jari Kelapak Kaki Kita Masih Masih Dua Jari Lagi Mungkin Sudah Mencapai Wah Dua Puluh Jari Ya Ha Segini Mungkin Telapak Kaki Kita Sudah Ya Kan Ha Siapa Yang Punya Itu Yang Punya Kerja Siapa Yang Lakukan Itu Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Kami Runtuh Langit Yang Tidak Punya Tiang Sementara Biasanya Untuk Bisa Adanya Atap Itu Pakai Tiang Tapi Ternyata Langit Tidak Luntuh Siapa Yang Punya Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Lebih Hebat Lagi Daripada Apa Yang Dijalankan Dilakukan Allah Subhanahu Wata'ala Dipada Rasulullah Muhammad S.A.W. Pada Tanggal 27 Rajab 10 Tahun Sebelum 1 Tahun Sebelum Hijrahnya Kemadinah Atau 10 10 Tahun Daripada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan pada Hari itu Terjadi Ya Kejadian itu Ada disebut dengan Tahun Apa bu? Kalau Lahirnya Rasulullah Itu digelar Tahun Gajah Kenapa? Disebut Kelahiran Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebut Tahun Gajah Sebab Pada Tahun Itu Terjadinya Penyerangan Ya Dari Etopia Yang Dipimpin Panglimanya Abraha Untuk Meruntuhkan Kaabah Menggunakan Pasukan Gajah Maka Tahun Kelahiran Nabi Muhammad Itu Sebut dengan Tahun Gajah Tapi Kejadian Nabi Muhammad Israwal Mi'rat Pada Sepuluh Tahun Kenasulannya Itu Digelar Tahun Apa bu? Tahun Dukacita Atau Diberi Nama Bahasanya Amul Huzni Tahun Dukacita Kenapa Diberi Gelar Tahun Dukacita Karena Tahun Itu Memang Rasulullah Muhammad S.A.W. Merasakan Dukacita Yang Sangat Sangat Jalan Apa Gerangan Yang Terjadi Dua Pilar Penyokong Dakwahnya Roboh Ibu-ibu Yang Rahmati Allah S.W.T. Untuk Apa Pilarnya Pertama Pertama Pilarnya Seorang Wanita Yang Sangat Sangat Setia Sangat Sangat Setia Terhadap Rasulullah Sebagai Suami Sangat Sangat Mendukung Dalam Berbagai Aspek Apapun Yang Dibutuhkan Rasulullah Dalam Berdakwah Mendakwahkan Agama Yang Satu-satunya Allah Akui Dan Allah Ridhoi Siapa Itu Wanitanya Bu Adalah Istrinya Yang Tertua Yaitu Siti Khadijah Yang Dinikahinya Dalam Usia Empat Puluh Tahun Tapi Allah Memang Tadi Itu Memang Allah Persiapkan Itulah Allah Allah Persiapkan Seorang Wanita Walaupun Usianya Empat Puluh Tahun Tapi Tidak Kalah Dengan Paras Wanita Yang Masih Berusia Dua Puluh Tahunan Ya Tapi Sekarang Wanita Yang Mudah Umur Tiga puluh Tahun Tahun Sudah Macam Lima Puluh Mukanya Kenapa Banyak Faktor Kalau Khadijah Tadi Allah Perjadikan Itu Muka Usianya Sudah Empat Tahun Dalam Suatu Tapi Usianya Masih Wajahnya Parasnya Dan Juga Semua Fisiknya Bagaikan Usia Dua Puluh Tahunan Karena Memang Allah Persiapkan Untuk Sebagai Pendamping Bukan Bukan Hanya Pemimpin Daripada Manusia Seluruh Jagad Raya Tapi Pemimpin Daripada Sekalian Nabi Nabi Dan Rasul Lah Bagaimana Pemimpin Kita Tengah Sekarang Ini Kemarin Saya Lihat Ada Postingan Seorang Pemimpin Yang Bakal Nanti Akan Di Usung Menjadi Katanya Presiden Di Tahun 2029 Wah Saya Gak Sebut Namanya Ada Yang Tadi Dia Sekarang Jadi Pemimpin Di Suatu Daerah Cantik Istrinya Kenapa Tadi itu Perlu Itu Perlu Memang Seperti Itu Kenapa Banyak Juga Seorang Pemimpin Tapi Tidak Didamping Perempuan Yang Wajahnya Cantik Akhirnya Nyering Lingkuh Pendapatan Di hotel Sebagainya Itu faktor Sensor Nah Jadi Ini Tadi 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 Dia Bahkan Menjadi Pendamping Pimpinan Daripada Nabi dan Rasul Yang Pernah Ada Di Atas Dunia Ini Untuk Mendakwakan Agama Allah Yang Merlukan Biaya Yang Pembiayaan Yang Sangat Besar Makanya Allah Persiapkan Dia Sebagai Seorang Janda Yang Saudagal Janda Kaya Paling Kaya Di Kota Mekasan Dua Pertiga Kekayaan Kota Mekasan Itu Dipegang Oleh Istrinya Ini Khalijah Makanya Cerita Bohong Nonsen Kalau Ja'wah Tanpa Ada Dana Rasulullah Habiskan Hatta Khadijah Untuk Da'wah Tadi Nah Da'wah Kita Hari Ini Tersendat Juga Pendanaan Nah Seperti Itu Nah Sewaktu Meninggal Ya Habis Sudah Bahkan Ya Satu Riwayat Khadijah Ini Nyampaikan Kepada Putrinya Yang Musuh Fatimah Supaya Rasulullah Berkenan Menyerahkan Serbannya Untuk Menjadikan Kafan Daripada Khadijah Dia Sampaikan Itu Pada Fatimah Anaknya Karena Dia Tidak Sanggup Menyampaikan Itu Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Menjaga Hati Suaminya Wah Apalah Salahnya Eh Bang Besok Kalau Aku mati Dulu Aku orang Kaya Masa Aku Kawin Sama Aku Paling Kaya Sekarang Besok Surban Kau Ya Jadikan Kapanku Apa Salahnya Kalau Kita Pikir Tapi Tidak Sanggup Dia Katakan Langsung Kepada Rasulullah Memintakan Meminta Surban Rasulullah Sebagai Kain Kaven Dia Has Melalui Perentaraan Daripada Anaknya Fatih Fatih Tapi Sekarang Banyak Juga Saya Alami Juga Istri Saya Meminta Kepada Saya Melalui Anak Saya Ibu Pernah Juga Lakukan Itu Minta Sama Bapak Sama Suami Melalui Anak Ada Ya Istri Saya Pernah Lakukan Itu Kenapa Ada Dongkol Sama Saya Dia Tidak Mau Ngomong Sama Saya Saya Mencurhat Yang Manusiawi Seperti Itu Dia Rasa Ada Rasa Dongkol Sama Saya Benci Marah Sebagainya Mungkin Ada Yang Tak Terkena Sebagainya Dia Tidak Mau Ngomong Sama Saya Ngomong Sama Nggak Uang Belanja Ayahmu Ya Ketid Itu Bila Ayahmu Beli Ini Seperti Itu Ya Tapi Khadijah Lakukan Itu Bukan Dongkol Kepada Rasulullah Karena Hatanya Sudah Habis Dikudakan Rasulullah Sudah Tapi Kenapa Rasa Ya Rasa Hormannya Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaupun Dia Tahu Usianya Lebih Jauh Lebih Tua Daripada Rasulullah Rasulullah Biasanya Kalau Dah Lebih Tua Ngomongnya Agak Cepos Cepos Daripada Yang Lebih Muda Itu Pertiak Lakukannya Nah Oleh Kenaitan Itu Inilah Pertama Itu Yang Meninggal Dunia Pada Tahun Itu Wajar Rasulullah Merasakan Sangat Sangat Berat Menghadapi Itu Sudahlah Tadi Harta Habis Dukungan Moril Pun Tidak Ada Lagi Tapi Kalau Masa Ada Khadijah Walaupun Tadi Harta Sudah Tidak Ada Dia Bila Ya Rasulullah Andaikan Nanti Aku Sudah Tidak Ada Kau Jangan Pernah Putus Jangan Pernah Berhenti Untuk Mendakwakan Agama Allah Ini Kalau Ternyata Kau Hau Untuk Bisa Sampai Di Suatu Tempat Mendakwakan Agama Allah Ini Tidak Ada Jembatannya Jadikan Susun Tulang Mulanku Menjadi Jembatan Untuk Kau Sampai Kesana Begitulah Motivasi Daripada Khadijah Walaupun Sudah Keadaan Sakit Harta Tidak Ada Tapi Itu Sudah Tidak Ada Lagi Memberikan Dukungan Morilnya Kepada Rasulullah Kena Meninggal Itu Ya Wajar Rasulullah Sangat Bersedih Dalam Keadaan Itu Yang Kedua Pilihan Yang Kedua Runtuh Apa Fahamannya Siapa Fahamannya Rasulullah Ya Fahamannya Rasulullah Banyak Termasuk Abu Jahal Abu Jahal Itu Fahamannya Rasulullah Siapa Lagi Abbas Siapa Lagi Hamzah Itu Fahamannya Ya Nah Ini Siapa Fahamannya Ini Kalau Tadu Abu Jahal Jelas Fahamannya Membangkang Ya Akan Kenasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kenapa Kenapa Tekanan Tekanan Daripada Pemimpin Kapitul Kurois Takut Dia Tadi Itu Ya Dengan Tadi Menyebarnya Da'wah Rasulullah Muhammad Sallallahu Menghambat Daripada Gerakan Gerakan Daripada Bisnis Bisnis Tersebagian Sebagian Daripada Pemimpin Kurois Tekan Fahamannya Ini Untuk Menekan Rasulullah Agar Menghentikan Kegiatan Da'wahnya Sehingga Fahamannya Ini Menjadi Musuh Rasulullah Ya Dan Salah satu Juga Yang Allah Sebutkan Ya Dilana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Masih Di Mekah Lagi Islam Masih Mula-mula Berkembang Lagi Ya Meninggal Fahamannya Itu Setelah Rasulullah Hijrah Apa Surah Apa Namanya Surah Lahab Allahab Ya Tabat Siada Abi Lahab Wata Menceritakan Bagaimana Keburukan Pamannya Kebangkangan Pamannya Ditopang oleh Istri Pamannya Dan akhirnya Kedua-duanya Mati dalam Keadaan Kafir Dan sekarang Ini Allah Abadikan Ada rumah Peninggalan Abu Lahab Itu Jarak 20 meter Kita Di rumah Itu Baunya Sudah Tahan Nah Ya Itu Nanti Kalau Ibu-ibu Ada Kesempatan Mudah-mudahan Masih Allah Bukakan Kembali Kesempatan Untuk Ya Haji Yang Umroh Informasinya Sudah Mulai Ada Ya Dapat Posting Kawan Yang Punya Triple Umroh Pak Haji Toto Itu Kawan Sentok Kampung Yang Ada Jual Madu Ada Gambarnya Juga Ada Sudah Berangkat Bawa Jamaah Kesana Tapi Belum Masih Terbatas Semuanya Terbatas Tidak Sebagaimana Haji Belum Tahu Apakah Masih Bisa Tahun Ini Atau Ditunda Lagi Nah Mudah 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 Ini Bisa Kembali Normal Nanti Bisa Ya Minta Kepada Mutawib Mana Yang Pernah Ceritakan Pak Ustaz Asan Basri Itu Yang Dapat Informasi Melalui Youtube Ada Rumah Abu Lahab Yang Sampai Bawa Luar Biasa Sampai Kesana Nah Pamannya Tadi Siapa Yang Meninggal Rasulullah Sangat Buka Yaitu Abu Talib Abu Talib Yang Sejak Umur Sembilan Tahun Dalam Satu Riwayat Umur Sembilan Tahun Sudah Di Dalam Asuhannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Dalam Asuhannya Karena Ayahnya Abdul Muttalib Meninggal Dunia Nah Pamannya Ini Memang Sampai Alir Ayat Dia Tidak Mampu Mengucapkan Kalimat Tauhid Nah Itu Kalimat La Ilaha Illallah Muhammadur Rasul Rasulullah Tidak Mampu Akhirnya Tergolong Dia Mati Dalam Keadaan Habir Ya Ya Pamannya Ini Ini Yang Selalu Disanggikan Rasulullah Menangis Rasulullah Ya Selalu Minta Kepada Allah Makanya Ada Tegur Allah Ya Muhammad Masalah Hidayah Itu Milikku Ya Kau Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Siapa Penyakit Kau Yang Kau Sayangi Karena Aku Yang Berikan Petunjuk Nah Iman Dan Iman Itulah Miliknya Allah Hidayah Itu Milik Allah Nah Semasa Pamannya Masih Hidup Rasulullah Kalaupun Dada Dakwah Mendapat Tekanan Tekanan Daripada Kabir Kurois Masalah Mental Ya Masalah Mental Ditekan Dibilang Eh Diajek Eh Gila Muhammad Kau Gila Macam Diajek Dikucilkan Ya Tidak Sampai Kepada Tahap Tekanan Masalah Fisik Tapi Begitu Pamannya Ini Meninggal Dunia Abu Talib Ini Meninggal Dunia Tidak Al Lagi Menjamin Dia Karena Pamannya Bilang Pamannya Abu Talib Menyampaikan Kepada Hai Kabir Kabir Kurois Hai Kurois Baksa Kurois Muhammad Ini Alah Kepernakanku Dia Alah Tanggunganku Jaminanku Siapa Yang Menyakiti Muhammad Berarti Menyakiti Aku Siapa Yang Menyakiti Aku Berarti Tantangannya Bukan Hanya Kapilah Ya Banu Hasim Tapi Semua Kapilah Yang ada Di Mekah Ini Menjadi Lawannya Tidak Berhanyi Orang-orang Kapir Menyiksa Rasulullah Mukul Rasulullah Tapi Rasulullah Meninggal Itu Intimidasi Masalah Fisik Sudah Terjadi Rasulullah Datang Ke Mekah Ke Kaabah Itu Untuk Salat Begitu Salat Ditimbrung Pakai Kotor Ontai Yang Masih Basah Bayangkan Bagaimana Bu Apa Kita Bayangkan Itu Kita Serang Sujud Ditimbrung Di Impok Kalau Bahasa Melayu Di Apa Kan Taik Lembul Yang Masih Basah Kira Bagaimana Bawa Bagaimana Dihusir Sebagainya Nah Ini Jadi Sehingga Betul-betul Rasulullah Pada Tahun Itu Pada Tahun Ke Sepuluh Daripada Rasulullah Itu Merasakan Beban Yang Sangat Berat Nah Allah Kan Sampaikan Kepada Kita Bahwa Allah Itu Bukan Hanya Meliki Satu Sifat Tapi Allah Meliki Berapa Berapa Sifat Allah Yang Wajib Iya Sebut Dengan Asma'ul Husna Di Antaranya Apa Allah Maha Mendengar Bukan Hanya Mendengar Tapi Allah Maha Mendengar Yang Kalau Tadi Mendengar Apa Yang Diucapkan Apa Yang Disampaikan Itu Mendengar Tapi Bahwa Maha Mendengar Bisikan Hati Tau Allah Tau Bisikan Hati Rasulullah Walaupun Rasulullah Tidak Penang Ya Allah Susah Betul Ya Allah Dengan Ditinggalkan Isteriku Dan Pamanku Ya Allah Tidak Tidak Penang Rasulullah Menang Seperti Itu Tapi Di Hatinya Namanya Manusia Rasulullah Juga Basar Manusia Biasa Yang Punya Rasa Itu Dijengar Sama Allah Intihannya Allah Bukan Hanya Melihat Tapi Allah Maha Melihat Melihat Bukan Hanya Allah Lihat Tadi Itu Keadaan Yang Zahir Tapi Allah Maha Melihat Bagaimana Tadi Akhirnya Dibililah Semangat Kembali Untuk Berdakwah Rasulullah Kita Sudah Menurun Ini Mungkin Sudah Dilihat Sama Allah Kadang Apanya Dakwah Menurun Kena Bulak Balik Dilempar Bulak Balik Caci Mati Mau Dibunuh Sebagainya Akhirnya Rasulullah Menghibur Dia Dengan Diajak Kalau Bahasa Sekarang Ini Ya Rih Lah Kalau Bahasa Dekat Sekarang Tur Sekarang Banyak Jaman Jaman Sekarang Ibu Ibu Pekanbaru Ibu Dumai Pajar Tur Ke Pekanbaru Tur Kemana Saya Lihat Dari Postingan Ke Raja Ampat Kawi Raja Ampat Aslinya Di Papua Raja Kawi Ini Ke Ini Nah Insya Allah Saya Insya Dondor Jadi Jadi Saya Akan Membawa Ibu Tur Kemana Ke Aceh Tanggal 3 Insya Allah Tanggal 3 Maret Ini Ada Rombongan Satu Bus Ke Aceh Mayoritasnya Itu Ibu Pari Aman Informasinya Yang Jadi Kepala Rombongannya Mencari Rombongan Itu Ibu Upik Gang Terikat Ibu Upik Artati Satu Orang Biayanya Rp1.290.000 Saya Dikenakan Biaya Separuh Sala Pak Ustaz Nanti Membimbing kami Begini InsyaAllah Saya Bila Saya Rindu 40 hari Di Aceh Di Aceh Seperti itu Nah Rihlah Apa Diperlihatkan Tadi itu Berbagai macam Ayat Ayat Allah Untuk Kami Lihatkan Tanda-tanda Kekuasaan Kami Ada Kekuasaan Tadi itu Bagaimana Akibat Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Sama Allah Diantaranya Bohong Allah Lihat Orang Yang Suka Bohong Semasa Hidupnya Nanti Disiksa Di neraka Lidahnya Menjurut Panjang Dipotong Potong Bagaimana Itu Orang Yang Semasa Hidupnya Suka Fitnah Suka Makan Hatta Haram Suka Mengumpulkan Jabatan Dah Banyak Jabatan Ambil Lain Sebagainya Itu Sudah Tapi Bagaimana Juga Allah Tunjukkan Perjalanan Itu Ada Sekolah Manusia Melakukan Perbuatan Menenang Suatu Tanaman Tapi Tidak Pernah Habis Buahnya Ada Intibarnya Ya Ya Dijamping Mereka Perjalanan Mereka Jib Jibril Dan Mekail Dan Mereka Mereka Yang Lain Lalu Tanya Ya Apa Yang Aku Lihat Ini Kok Ada Biasanya Nanam Begitu Nanam Nunggu Dulu Berapa Tahun Nanti Ya Buahnya Terkadang Ada Terkadang Tidak Nunggu Setahun Tidak Ada Macam Nanam Sawit Di Duma Tangan Kecil Nunggu Berapa Lima Tahun Udah Buah Nanti Nanti Tahun Depan Tidak Buah Tidak Buah Tapi Ini Terus Berbuah Nanam Begitu Yang Mau Ya Bersyukur Atas Reziki Yang Allah Berikan Kepadanya Apakah Reziki Ilmu Dia Mau Berbagi Dengan Ilmunya Apakah Reziki Tenaga Dia Mau Berbagi Dengan Tenaganya Apakah Dia Berikan Kelebihan Harta Dia Mau Berbagi Dengan Hartanya Orang Orang Seperti Yang Berbagi Dengan Ilmunya Ilmunya Tidak Habis Terus Bertambah Terus Dia Tuai Hasilnya Sebagaimana Sampaikan Ustadz Dalam Waktu Takziah Apa itu Apabila Anak Adam Peninggal Dunia Maka Terputus Kecuali Tiga Salah Satunya Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bermanfaat Apalagi Sedekah Jari Sedekah Dengan Hantanya Hari ini Berimpang 100 ribu 50 ribu 5 ribu Atau 500 rupiah Ikhlas Mata-mata Untuk Mengharapkan Rida Allah Bukan Kena Yang Lain Sebagainya Allah Terus Terus Pahalanya Mengalir 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 Terus Nah Tapi Ada juga Dan itu Ya Makan Murutnya Burtus Bau Sebagainya Besar Bau Ada Potong Lidah Sebagainya Ini Karena dia Semasa hidupnya Tidak Pergunakan Hal-hal Yang Allah Berikan Kepadanya Untuk Ibadah Kepada Allah Nah Inilah Perjalanan Dan hasil Dari perjalanan Itu Tentunya Kalau kita Jalan Jalan Keluar kampung Kemana Kemarin Saya Termasuk Ibadah Dan saya Di jalan-jalan Juga Ke Aceh 40 hari Saya Bawa oleh-oleh Di Aceh Ada Kopi Aceh Ada Satu Mping Aceh Boleh-oleh Walaupun Tidak Banyak Untuk Yang Ditinggalkan Untuk Moba hatinya Yang Resah Sebagian Kita Tinggal Sebagainya Tadi Itu Yang Meminggir Kita Sebagainya Keluarga Adik Dan Tetangga Nah Begitu Juga Rasulullah Perjalanan Dari Masjid Haram Ke Masjid Aksa Lalu Mi'raf Ke Sulat Muntaha Ulangnya Allah Berikan Oleh-oleh Oleh-oleh Yang Sangat Besar Apa Salat Salat Yang Lima Waktu Sehari Semalam Yang Kita Lakukan Hari Ini Yang Awalnya Berbeda Ada Perbedaan Pendapat Awalnya Lima Puluh Dikurangi Empat Lima Rataan Dikurangi Dikurangi Akhirnya Sampai Kepada Lima Lima Waktu Ya kan Nah Dikurangi Lima Waktu Yang Awalnya Lima Waktu Menjadi Lima Waktu Pun Itu Ada Juga Nabi Sebelumnya Menyarankin Kepada Rasulullah Supaya Itu Dihilangkan Mengingat Umat Rasulullah Itu Katanya Kecil Lemah Lemah Tapi Rasulullah Merasa Sangat Malu Rasulullah Malunya Sangat Tinggi Terlebih Kepada Allah Ya Menderima Kewajiban Untuk Umat Kepadanya Kepadanya Melaksanakan Salat Lima Waktu Semalam Dan Ibadah Salat Ini Ibadah Penentu Daripada Sekali Ibadah Yang Berpuluh Kali Mungkin Berapa Sekali Kita Mampu Untuk Umrah Selama Hidup Tiap Hari Kita Berpuasa Banyak Jumlahnya Kita Berzakat Berifat Tapi Dikala Ibadah Salat Kita Rusak Tidak Diterima Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ibadah Yang Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Kena Itu Mari Dengan Semperna Kita Dimana Mana Nanti Memperingati Isra Dan tentunya Endingnya Dengan Isra Al-Millah Itu Kewajiban Kita Sebagai Umat Untuk Melaksanakan Menegakkan Salat Yang Lima Waktu Sehari Semalam Mari Kita Perbaiki Ibadah Salat Kita Bagaimana Ibadah Salat Yang Baik Itu Adalah Sebagaimana Rasulullah Sampaikan Sallu Kamara Autumuni Usalli Tegakkan Oleh Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Menegakkan Ibadah Salat Dalam Artian Bukan Hanya Rupun Kauliah Ucapannya Allahu Akbar Itu Harus Betul Bu Karena Banyak Sekarang Ini Juga Yang Hati Saya Ya Ini Juga Tidak Terima Tidak Bagaimana Ada Masjid Ditunjuk Mu'azidnya Ya Lepas Azamnya Tidak Benar Terkadang Karena Tadi Tidak Hanya Orang Lain Azam Azam Lepas Tidak Benar Allahu Akbar Allahu Akbar Suaranya Cantik Memang Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar Mana Betul Haiya Ala Salah Salah Atau Hayya Ala Salah Mana Betul Allahu Akbar Allahu Akbar Padahal Sebenarnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Banyak Rukun Rukun Kau Liyah Di Ucapkan Banyak Sekarang Yang Kata Tadir Diam Aja Jangan Suara Suara Terdengar Bergerak Pun Tidak Itu Rukun Kau Liyah Rukun Kau Liyah Dujukkan Ucapan Rukun Ucapan Ucapan Minimal Harus Dengar Oleh Teli Teli Ngaru Ini Tengok Ada Sunat Terus Tidak Ada Padahal Ada Kau Liyah Filiyah Perbuatan Perbuatan Ya Rasulullah Posisikan Tangan Takbir Adik Disini Rukun Bagaimana Sujudnya Bagaimana Itu Pelajari Bukan Seperti Itu Ada Kau Hati Hati Juga Harus Fokus Kepada Inilah Yang Saya Ingat Dalam Kesempatan Ini Ya Mudah Mudah Ini Sebagai Apa Namanya Apa Namanya Pemanasan Ya Tidak Berapa Lama Ya Mungkin Mana Akan Waksanakan Peringat Musa Awal Mi'rat Nah Ini Saya Buka Sebagai Apa Saja Mudah Mudah Nanti Ada Wampak Kita Semua Karena Waktu Asrar Sudah Semakin Dekat Ya Asrar Hari Ini Menurut Informasi Yang Saya Dapatkan Saya Baca Di Tempat Saya Selalu Waksanakan Sholat Tadi Mesti Pada Pukul 15 48 Menit Sekarang Sudah Pukul 15 45 Menit Silahkan Bu Ya Itu Tadilah Saya Bila Kacau Kita Sekarang Ini Kena Kemarin Kemarin Itu Ada Yang Tanggalnya Digeser Geser Bingung Kita Jadi Kalau Saya Lihat Kalau Tadi 28 Rajab 27 Rajab Nanti Tanggal 28 Hari Ini Tanggal 21 Berarti Ya Sekitar 20 Betul 22 Rajab Kan Itu Nah Kalau Tidak Mungkin Paling Tidak 21 Rajab Bukan 20 Ya Bu Nah Mungkin Seperti Itu Nah Itu Satu Karena Ada Pergeseran Tadi Dulu Maulud Nabi Digeser Tanggal Muharram Digeser Tapi Yang Lain Lain Gak Ada Geseran Cukup Ya Bu Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Ada Manfaat Untuk Bagi Yang Mendengarkan Ya Mudah Allah Sementiasa Jukakan Hati Kita Untuk Menerima Kebaikan Kebaikan Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh